Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Otomotif Jumpa lagi di channel Ekomandiri Auto Kali ini saya membawa unit All New CRV Gen 3 Tahun 2007 Mobil ini masih cukup gagah Masih sangat layak dimiliki Di tahun 2022 ini Dan masih banyak sekali penggemar Ataupun peminat Mobil tersebut Nah kira-kira apa saja kelemahan mobil ini Di usianya yang ke 17 tahun, eh 15 tahun ya Jadi nanti Kira-kira apa saja Yang perlu diperhatikan Ataupun yang perlu diperbaiki Untuk Anda yang mengidamikan Mobil second seperti ini Khususnya All New CRV Gen 3 Simak terus video dari kami Jangan lupa like, komen, subscribe Dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya Nah ini merupakan Mesin All New CRV 2400 cc Dalam video ini kita akan membahas Tentang kebocoran oli Jadi mobil seusia ini Sangat wajar sekali Terjadi kebocoran oli Jadi mesinnya itu sudah rembes sana sini Banyak bagian mesin yang Basah terus oli pastinya nambah Nah nanti dari Komponen apa saja Yang menyebabkan oli bocor Terus Yang diganti itu bagian mana saja Nanti akan kita jelaskan Dalam video ini Dalam video ini bisa kita lihat Bahwasannya hampir seluruh permukaan Bakal teroli ini basah oleh oli ya Ini terlihat oli-oli bocor Baik di bagian belakang Ataupun bagian lainnya Nah ini untuk bagian depan Samping kanan ya Bisa kita lihat Disini pun juga terlihat Rembesan oli yang cukup banyak Kalau kita amati Ini lemnya masih bawaan pabrik Jadi belum pernah ada Penggantian lem Atau penggeleman ulang pada mobil ini ya Ataupun penggungaran mesin Nah untuk bagian depan Kanan itu Kebocoran diakibatkan Dari cover VTEC depan Ini kita harus lepas Pompak power steering terlebih dahulu Nanti baru kita bisa menggantinya Ini ada depan belakang ya Untuk yang di belakang itu ada Silvitek juga Nanti kita ganti depan belakang Kemudian Untuk yang bagian bawah Sepintas seperti dari pakalter Tapi mobil ini Tidak menggunakan packing Untuk bagian kalternya Ya Jadi Kita periksa Bagian dari atas kalter Itu yang menggunakan Sil karet Itu komponen apa saja Nanti kita ganti Nah ini bisa kita lihat Dari belakang ini parah sekali Dari sekitaran filter oli Ya Ini bisa kita lihat Kalau saya ameti Ini bagian yang paling parah Itu bocor oli dari bagian depan kanan Dan belakang Nah belakang ini sekitaran filter oli ya Nah di dekat filter oli itu Ataupun di atasnya Itu ada dua sil Sil dudukan filter oli Atau sil holder Untuk filter olinya Kemudian Ada lagi dari Gas cat rocker cover Di bagian atas Nah Nah ini yang saya maksud Dengan sil o-ring Dudukan filter oli ya Jadi ini terdiri dari Dua piece o-ring Ini yang satu Berbentuk lonjong Seperti ini Kemudian yang satunya lagi Berbentuk bulat Seperti o-ring biasa Untuk harganya Satu set ini Sekitar 150 ya Tapi ada juga Harga yang lebih murah Tergantung kualitas juga ya Ini bisa kita lihat Sil o-ringnya itu sudah Penyet Ataupun keras Nanti kalau kita congel Pasti patah seperti plastik ya Seperti atom Nah Selain itu Nanti kita juga Ganti o-ring Cover knock and ask nya Itu juga ada Dua piece Bagian kanan Dan bagian kiri Selanjutnya Yang akan kita ganti Ini ada dua Seal Vitech Untuk yang ini Seal Vitech Bagian depan ya Jadi untuk Seal cover Vitech Depan Untuk memasangnya Kita harus melepas Pompak power steering Terlebih dahulu Kemudian ini Yang bagian belakang Ya Jadi Ini wajib diganti Untuk seusia mobil CRV 2007 2008 2006 Pokoknya Seusia itu ya Ini sudah pasti keras Kemudian ini ada Gasket rocker cover Ataupun Pugdeclap Nah kurang lebihnya Beberapa komponen Tersebut Yang Wajib Anda ganti Ketika Anda membeli Mobil Seusia mobil ini ya Ini sudah pastikan Kondisi karetnya Sudah keras Ini bisa kita lihat Ini untuk O-ring gasket Duduan filter olinya Kondisinya sudah Sangat keras Apalagi di bagian ini Terdapat tekanan oli Yang sangat tinggi Jadi sirkulasi oli Itu dari pompa oli Kemudian Masuk ke filter oli Dan sirkulasi Keseluruh mesin Oke Terima kasih Sudah nonton video dari kami Kurang lebihnya Seperti ini Untuk perbaikan Honda All New CRV Gen 3 Untuk mengatasi Oli yang bocor Pada bagian mesin ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih